selamat pagi selamat pagi dalam meta ini kita akan melihat totally human atau diri saya sendiri bermain di tank SU-130PM disini kita menjadi bottom tier tier 8 tank destroyer gak ada armor sama sekali berplatoon dengan ELC event 90 yang dimain oleh pembunuh mbe jadi kita platoon ini dengan 1 tank destroyer 1 LT saya pengen kemana gitu kan buat kita ngambil posisi yang dari mana biasanya destroyer pergi yaitu kita ada di J4 atau J5 kita nge-camping di bush bush buat nge-nembakin orang-orang yang lewat-lewat tengah tapi disini tentu saja si pembunuh mbe ini tidak pengen mengikuti trending dia gak mau ngikut-ngikut sama light tank bahkan tim kita yang ketengah dia memilih untuk ke kanan jadi dia istilahnya mungkin independen apakah untuk sampai habis battle atau enggak nanti bisa kita lihat sendiri tapi disini sesuai judul video ini namanya WOT itu selalu pada di akhir battle ada yang dilema apakah ini mau kill all atau full cap tapi disini kita bisa ngelihat sih di HWK 30 atau yang namanya orang-orang yang lewat-lewat tengah karena posisi kita ini posisi yang menurut saya bagus sekali untuk early battle atau bahkan mid gitu kan karena buat nembakin orang-orang yang lewat tengah situ itu tuh penting banget biar tim kita gak kewalahan buat ngelewatin jalur-jalur tengah karena ketika kalau misalnya kalian apa lewat jalur-jalur tengah gitu apa sih enggak enggak deh maksudnya kalau ketika tengahnya udah keambil gitu kan itu bakalan susah buat tim yang ngemajuin kasih si musuh tapi disini ada HWK 30 kita coba aim 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 reload kita sudah selesai kita tembak meninggal langsung kebetulan sepertinya high roll gitu kan kita alphanya 520 damage dan penetrasi standar kita 243 kebetulan disini apa saya lagi nyari kredit bareng si pembunuh MBE ini jadi kita disini enggak enggak begitu penting banget sama yang namanya nge-spam gitu kan tapi tentu saja kembali lagi ke topik tadi kalau setiap abyss bukan setiap abyss ya setiap akhir battle di WOT itu kita punya dilema yang dari mana apakah ini mau kill all atau full cap untuk menang gitu kan karena ada orang yang bilang kayak ah udah lah ngapain sih cap gitu kan ini bisa aku kill all dan sebaliknya tapi disini saya akan menunjukkan ke kalian kalau kenapa perlu kill apa kenapa perlu punya dilema kalau kalian bisa kita memiliki dua-duanya gitu kan tapi disini bisa kita lihat kalau CEO si evenin atau pembunuh MBE mulai maju kita nge-assist dia kita menge-kill T54 ya dengan kita membuat dia enggak meninggal kita bisa mendapatkan asist-assist atau bahkan informasi untuk orang-orang yang nge-camping di base musuh gitu kan yang kita tahu di kanan kita di sisi kanan kita itu ada E75 TS mungkin dia sudah maju mungkin enggak kita enggak tahu sama sekali karena enggak ada yang ngeliatin lagi di sana tapi iya si even 90 atau si pembunuh MBE di platoon kita ini mencoba untuk nge-cepuin atau nge-spotin orang-orang yang ada di base-base musuh jadi istilahnya biar kita bisa nge-planning ke depannya gitu tapi disini bisa kita lihat kalau E75 TS nya sudah maju ternyata ke base kita kita coba aim-aim tapi kelihatannya kealangan bebatuan saya bilang ayo udah nggak jadi di-aim gitu nggak jadi di-assist apalagi kelihatannya disini UDS-03 nya di tempat yang dari mana bisa menembakkan E75 TS tapi disini ada objek 704 kita aim kita mendamaj E483 pada dasar itu adalah low roll tapi disini si pembunuh MBE bilang eh coba lihatin aja terus si 704 ya soalnya bakalan di-spotin lagi gitu kan kebetulan si 704 kelihatannya nebak kita dan miss kita bisa menembak dia untuk kedua kalinya kita disini ngebully si 704 ya 704 juga kena bully sama ELC si pembunuh MBE ini tapi sayang si pembunuh MBE kena splash SPG dia langsung sekarat dia lang apa ya langsung gerak geriknya nggak pengen aktif lagi seperti sebelumnya disini adalah eh kesempatan kita untuk menjadi istilahnya kayak pembantu si pembunuh MBE untuk nge-spot gitu kan makanya kita kesini eh buat ngambil posisi dimana kita bisa ngebantu atau nge-spot nge-spot orang-orang yang ada di lingkup-lingkup base-nya pada dasar disini kita nge-camping banyak campingnya ya kan karena di depan kita ada 704 kita aim aim full hijau nggak penetrasi tentu saja Rusia iya tapi disitu ada M53 M55 kita coba flotot-flototin kita coba aim 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 real kill cepat tapi kita bukan kita deh saya PA jadi langsung snapshot aja nggak jelas tapi disini tentu saja kita masih masih apa ya masih bersabar gitu kan main SU-130PM ini pada dasarnya perlu banyak sabar sekali karena peluruhnya ada yang kena ada yang enggak walaupun akurasinya disini 0,31 dan reloadnya 10,7 kalau nggak salah 10,6 kita lumayan cepat dan lumayan reliable dalam statistik gitu kan realitanya ya kemana-mana aja range-nya nggak jelas tapi disini tentu saja kita apa dengan si pembunuh MPE meninggal mau nggak mau tugas kita sekarang disini nge-camping kita ngeliat musuh ada GW Tiger P ke open field kebetulan saja apa kita nggak kena spot juga jadi kita bisa balik lagi ke posisi kita yang sebelumnya saya sih rada bingung kenapa nggak kena spot kayaknya emang nggak ada orang di depan kita yang dari mana kita lagi aim kesana kita expect kalau ada orang disana gitu kan tapi disini ada T34 di kiri kita dia mulai maju buat nge-spot ada T54 E1 full side easy shot kita menembak ke sampingnya low roll tapi walaupun eh seenggaknya lah kita-kita bisa berkontribusi disitu apa gitu kan tapi disini eh yang hoki-nya kita selama itu selama ini tuh kita-kita nggak di-incer SPG anggap aja tadi apa kita pas mundur gitu kan si M40 M43 nge-aim kita nge-blind shot atau apa bisa aja penetrasi nggak nggak terduga gitu kan tapi disini kebetulan si Scorpion G-nya bisa kita kill T54 yang mulai maju T34 juga ada walaupun si T54 ini sekarat dan posisinya aneh sekali dia nggak apa tidak tidak menguntungkan untuk dia lah bahasanya disini kita maju kita coba flex S1-130 PEM sama 704 saya ngelihat pantat pantat saya ngelihat apa saya milih yang yang damage apa bukan damage HP-nya paling tinggi gitu kan anggap aja kayak kita punya alpha damage tinggi kita bisa ngabisin 704-nya juga tapi ternyata RNG-nya parah sekali peluru HP kita habis disini indikatornya ijo-ijo-ijo tapi lama-kelamaan kok malah jadi merah kita coba aduh kita apa tadi coba buat meminimalisir kesalahan kita tapi ternyata malah kita yang kena bully kita kena tembak si 704-nya yang membuat kita habis sepertiga darah gitu kan bukan sepertiga sih bahasanya 75% lah anggap aja gitu kan tapi disini kita lagi kembali lagi ke judul video ini kalau kita punya dilema abis apa abis battle itu eh bukan abis abis battle akhir-akhir battle itu punya dilema yang dari mana apakah mau kill all atau full cap karena pada dasar disini T54E1 itu yang kita tahu itu dia pastinya darahnya masih ada bisa ngabisin T34 dengan satu shot bisa ngabisin kita dengan dua atau satu shot bahkan jadi disini kita mempunyai dilema untuk apakah kita mau menang dengan risk kan atau kita mau menang yang pasti-pasti aja disini T34-nya mulai majuin jadi istilahnya kayak dia mungkin pengen ngemajuin dia yakin kalau dia bisa menghabisin si T54E1 tapi saya bilang stop udah kehabisnya ya yang saya pikirin kalau misalnya tadi kan kita kan nge-aimnya kesana kita ngira kalau T54E1 ini bakalan keluar dari depan kita atau bahkan dari yang bawahnya tapi ternyata disini realitanya berbeda kok nih orang gak dateng-dateng saya pikir gitu ah ini pas palingan lewat tengah nih momen pintar nih orang gitu kan jadi untung saja kita tadi ngebuat si T34-nya ini berhenti karena kena spot si T54E1-nya dari tengah yang dari mana kita tadi udah ngira-ngira apakah disini saya mau risk ngelepasin cap-nya apa enggak saya pikir-pikir aduh nih mau kill apa enggak ya ini gampang banget nih kalau misalnya nge-kill kita coba abisin cap-nya dulu gitu kan kita suksesin cap-nya kita coba buru-buru kita bisa nge-kill all juga ternyata jadi disini battle-nya kelar mari kita lihat bagaimana hasilnya battle ini berakhir dengan kita mendapatkan 4851 damage dan 5 kill dengan sedikit asis yaitu 260 di sisi medal bisa kita lihat kalau kita nge-cap-nya sukses kita mendapatkan invader medal dengan kita mengkontribusi ke cap-nya 80 point yang dari mana kita baru tambahkan sampai 100 lalu ada high caliber untuk damage kita yang besar tapi tentu saja yang terpenting ini adalah hasil ace tanker lanjut ke team score bisa dilihat di team score kalau kita mendapatkan 1414 base exp nomor cantik dan di team kita juga ada standard bait dengan 3637 damage dan 3 kill dia mendapatkan 1076 damage di musuh ternyata juga ada su130 pm yang mungkin tadi kita kill dia menghasilkan 2510 damage dan 3 kill dia mendapatkan 579 base exp lanjut ke detail report bisa dilihat di detail report kalau kita nggak nge-spam banyak sekali bahkan pelur AP kita sampai habis gitu kan dengan bonus-bonus bahkan saya nggak gunain personal reserve disini kita total-total mendapatkan 144.129 kredit karena pada dasarnya disini saya lagi dalam sesi mencari kredit bareng si pembunuh me jadi kita bakalan untung setiap akhir battle terimakasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir you are truly the best dan sekali lagi terimakasih terimakasih